Pendekar kembar jilid 16. Tiba-tiba si baju biru ingat sesuatu, cepat ia berseru pula, hi, bocah si Yew, ilmu langkahmu itu belajar dari siapa terdengar. Hing Kiok berkata kepada anak muda itu, Toako, orang ini terlalu busuk, jangan kau gubris dia, rupanya ia menjadi benci sekali terhadap si baju biru karena rambut kesayangannya tertabas putus. Apabila Kung Fu Yew di atas orang itu, tentu ia akan memohon anak muda itu membalaskan dendamnya. Tapi ia tahu Yew bukan tandingan orang, maka tidak berani minta dendamnya dibalaskan begitulah semakin jauh jedua orang itu melangkah pergi. Dengan suara keras si baju biru berteriak, langkahmu itu ajaran Ang Baokong YIM Yew Ging, bukan hati Yew tergerak mendengar nama Ang Baokong, ia berpaling dan bermaksud tanya asal-usul si jubah merah itu kepada orang berbaju biru ini, Tapi sebelum dia bersuara, Hin Kiok keburu mencegahnya, Toako, pesan Ang Petek itu janganlah kau lupakan Yew menelan mentah-mentah kata-kata yang sudah hampir diucapkannya. Ia menjawab pertanyaan si baju biru dengan kata lain, Ang Baokong apa? Entah aku tidak kenal. Yang pasti ilmu langkah ajaib ini adalah ajaran keluarga ku sendiri, tapi telinga si baju biru sangat tajam, misalnya di dalam rumah saja dia dapat mendengar suara kedatangan Yew berdua sehingga Chi Hang Din Glok Hang disuruh menjenguk keluar. Sekarang meski Hin Kiok bicara kepada Yew dengan suara pelahan juga dapat didengarnya dengan cukup jelas. Maka tertawalah si baju biru, serunya, haha jangan kau bohong padaku. Kalau Ang Baokong sudah mengajarkan ilmu langkahnya padamu, biarlah aku pun mengajarkan semacam ilmu khas padamu. Terima kasih atas maksud baikmu, Cai Ha tidak ingin belajar, jawab Yew dari kejauhan. Kau harus belajar, akan kuajarkan Hoa Sin Chiang Hoat yang tak dapat dikalahkan oleh lima jurus kayaan Kiam Hoat tadi, kata si baju biru. Yew pikir ilmu pakulan Hoa Sin Chiang tadi memang sangat hebat dan bernilai untuk dipelajari, diam-diam ia tertarik. Matelumlah, bagi orang yang gemar ilmu silat, apabila melihat sesuatu ilmu silat yang hebat, tentu ingin diselaminya di mana letak keajaibannya, meski ilmu pukulan orang ini sangat hebat tapi pekertinya jelek. Janganlah to aku belajar padanya, kata Hyok-Yok, Yew mengangguk katanya. Baiklah, aku tidak belajar, segera mereka melangkah pergi pula si baju biru dapat mendengar percakapan mereka. Mereka, ia menjadi marah, sekonyong-konyong ia melompat ke atas, secepat anak panah tubuhnya terus melimpir ke depan, mengejar ke arah Yewi. Ketika anak muda itu merasakan angin berkesyur dari belakang dan selagi hendak bertindak, namun sudah terlambat selangkah, tahu-tahu punggung tangan kesemutan, Hyok-Yok kembali kena diserobotnya pula. Dua kali nona itu diserobot dan dua kali Yewi tidak dapat berbuat apa-apa, hal ini menandakan betapa tinggi ginkang si baju biru serta kecepatan tangannya sungguh luar biasa. Setelah berhasil menyerobot Hing-Yok, si baju biru bergolak tertawa, teriaknya pula, Nah, kau mau belajar atau tidak di luar kekuasaannya hiatu kelumpuhan Hing-Yok telah tertutup dan terkempit di bawah ketiak si baju biru, Saking kalap akan Hing-Yok terus berteriak pula, To'ako, sekali tidak belajar tetap jangan belajar padanya si baju biru menjadi gusar, damperatnya, Untuk apa kau ikut cerwet mendadak ia melemparkan Hing-Yok ke belakang sana sambil berseru. Cihang tangkap dia ini lemparannya dengan tepat sampai di tangan Cihang, padahal mikoh jelita itu berada jauh di belakang sana, Untuk menolong Hing-Yok lebih dulu Yewi harus melalui rintangan si baju biru terpaksa ia tidak dapat bertindak apapun sekali ini, Jangan harap akan kau tolong dia lagi, kata si baju biru. Lalu ia berseru pula, Cihang kurung budak itu, Biarkan dia kelaparan beberapa hari, Ingin ku tahu apakah dia sanggup berkauk-kauk lagi atau tidak Cihang mengiakan, Bersama Giyok-Hang mereka membawah Hing-Yok ke dalam rumah biru. Hi, nanti dulu, kalian tidak boleh mengurungnya teriak Yewi. Tidak mengurungnya juga boleh, Asalkan kau belajar Hoa Sin Cihang dengan baik, kata si baju biru dengan tertawa. Huh, di dunia ini masakah ada orang dipaksa belajar? Kira begini kan sudah ku katakan, Adalah menjadi wataku, Semakin orang menolak belajar pada semakin ku paksa dia harus belajar, Kata si baju biru. Cihang, dengarkan, Sehari bocah si Yewi ini tidak mau belajar Hoa Sin Cihang padaku, Satu hari pula budak itu tidak diberi makan bahkan hajar dia hingga babak belur. Baik, suhu jawab Cihang di dalam rumah. Yewi tahu badan Hing-Yok masih lemah dan tidak sanggup menerima siksaan badan terpaksa. Ia berseru, Baiklah, jangan kalian mengurung dia, Aku bersedia belajar, Kalau mau belajar, Sekarang juga kita mulai kata si baju biru dengan tertawa. Yewi tidak yakin, Berapa lama dirinya akan berhasil menguasai Hoa Sin Cihang, Seperti waktu belajar Hoa Li Longpoh tempoh hari, Semula ia menerima dalam waktu singkat pasti paham, Siapa tahu sampai tujuh hari barulah ilmu langkah itu dikuasainya dengan baik, Sedangkan Hoa Sin Cihang ini tidak kalah hebatnya daripada Hoa Li Longpoh, Entah berapa hari pula untuk bisa memahaminya, Segera ia berseru kepada Hing-Yok. Adik Yok kau tinggal saja bersama kedua Cici itu di dalam rumah, Setelah Toa Komahir Hoa Sin Cihang segera kupapak kau keluar, Terdengar Yok Hang mengikik tawa dan berkata, Jangan khawatir Yew Kong Cu, Di sini masih banyak Cici yang lain, Tanggung tidak membuat susah dia. Begitulah, Dengan cepat tujuh hari telah berlalu pula, Selama tujuh hari Yewi dan si baju biru terus berlatih di luar, Dan tiada seorang pun masuk ke rumah setiap waktu makan, Yok Hang lantas mengantar santapan kepada mereka. Kalau semula Yewi tidak rela belajar Hoa Sin Cihang, Tapi akhirnya ia jadi ketarik oleh kehebatan ilmu pukulan itu, Diam-diam ia mengakui ilmu pukulan itu memang sangat liai, Kecuali Haiyan Kiam Hoat. Mungkin di dunia ini tidak ada kungfu lain yang mampu menandinginya. Mau tidak mau timbul rasa hormat dan kagumnya terhadap si baju biru. Kero mengajar si baju biru juga sungguh dua, Sedikit pun tidak asal saja, Bila ada kesalahan, Kontan dia marah dan mendam perat Yewi. Tapi anak muda ini pun tidak menyesal, Dia benar-benar ingin belajar hanya saja sering ia bertanya-tanya dalam hati, Sebab apakah si baju biru mengajarkan ilmu pukulan mahasakti ini kepadanya tanpa syarat sampai hari kedelapan Hoa Sin Cihang sudah dapat dikuasai seluruhnya oleh Yewi, Kalau dihitung, Waktu yang diperlukan ternyata sama dengan belajar Huliong Pepo. Hanya dalam waktu setengah bulan saja berhasil memahami dua macam kungfu mahasakti, Tentu saja hati Yewi sangat girang. Hari ini si baju biru berkata padanya, Nak, sekarang bolehlah kau pergi menemui si budak Tio, Kini sikap Yewi terhadap si baju biru sudah sangat menghormat, Jawabnya, sungguh wampuan merasa terima kasih tak terhingga atas kesudian Ciam Pua mengajarkan Hoa Sin Cihang yang hebat ini, Tidak perlu kau terima kasih padaku, Sudah tentu ada tujuannya kuajarkan Hoa Sin Cihang padamu, Kalau dipikir tetap demi kepentinganku sendiri jadi rugilah jika kau berterima kasih padaku, Yewi menggeleng, Katanya pula, Apapun maksud tujuan Ciam Pua, Yang jelas wampu telah mendapatkan ajaran ilmu sakti, Selama hidup ini wampu takkan melupakan budi baik ini si baju biru bergelak tertawa, Katanya, Tapi jangan kau lupa, Semula kau tidak mau belajar akulah yang paksa kau, Teringat kepada sikap sendiri yang ngotot tempoh hari, Muka Yewi menjadi merah, Waktu itu dirinya seperti ditagih hutang tatkala orang memaksa dia belajar, Tapi sekarang setelah belajar mau tak mau timbul juga rasa terima kasihnya si baju biru lantas berkata pula, Jika kau tetap berterima kasih padaku, Tentu juga aku tidak dapat merintanginya, Cuma ada satu hal harus tetap kau ingat, Tentang kuajarkan Hoa Sin Chiang padamu ini dilarang kau katakan kepada siapapun, Juga tidak boleh mengatakan kau pernah berjumpa denganku, Yewi jadi melengak mengapa orang pun berpesan serupa si jubah merah, Mestinya dia ingin tanya siapa namanya, Tapi tidak jadi, sebab kuatir akan menimbulkan marahnya, Tak terduga si baju biru sendiri lantas berkata kepada Yewi, Setelah berkumpul selama beberapa hari, Adalah layak kau kenal siapa diriku yang sebenarnya sebelum berpisah, Biarlah ku beritahukan padamu, Aku silah bernama Ting Hoa orang memberi julukan Lemsihek padaku, Diam-diam Yewi memuji nama orang yang halus dan indah itu, Tapi tidak sesuai dengan orangnya yang kelihatan besar dan kasar, Hanya julukan Lemsihek atau si janggut biru memang cocok sekali dengan orangnya, Mendadak si baju biru berseru, Bawa keluar Nona Lim Sudan beberapa hari tidak bertemu, Yewi rada sangsi, Ia pikir Hing Kiok tentu tambah kurus karena kurang makan dan menanggung pikiran, Dilihatnya pintu rumah biru terbuka, Hing Kiok mendahului melangkah keluar diikuti Chi Hang, Giyok Hang dan disusul pula oleh tujuh atau delapan nikoh muda lagi setiba di luar, Beberapa nikoh itu terus mengerumuni Hing Kiok semuanya mengucapkan selamat berpisah padanya, Jelas tampak perasaan berat atas perpisahan mereka itu, Waktu Yewi memandang Hing Kiok dilihatnya Nona itu sangat terharu dan hampir mencucurkan air mata, Jelas dia juga merasa berat untuk berpisah, Malah muka si Nona kelihatan lebih gemuk daripada waktu masuk ke rumah biru tempoh hari, Cahaya mukanya juga kelihatan merah, Jadi sama sekali meleset dugaan dan kekhawatiran sendiri tadi, Nah, bolahlah mereka berangkat seru si janggut biru dengan tertawa, Begitulah Yewi dengan menggandeng tangan Hing Kiok menerus kau perjalanan di lareng gunung bersalju sepanjang jalan, Dari cerita Hing Kiok dapatlah Yewi mengetahui selama beberapa hari ini si Nona berkumpul dengan akrab bersama beberapa murid perempuan si janggut biru, Mereka semuanya memiliki kepandaian khas, Ada yang mahir memetik kecapi, Ada yang pandai meniup seruling, Ada yang pintar melukis dan bersyair, Bahkan juga banyak yang pandai menyulam dan menjahit, Mengenai ilmu silat mereka tidak perlu lagi disangsikan, Semuanya lihai, Mereka berebut mengajarkan kepandaian masing-masing padaku, Tapi sekaligus mana dapatku belajar sebanyak itu, Apakah kepandaian mereka itu semuanya ajaran lem si hektanya Yewi? Hing Kiok mengangguk, Sangguh sukarku bayangkan si janggut biru itu bisa mempunyai kepandaian sebanyak itu, Pantas murid-muridnya sama rela belajar padanya di pegunungan penuh salju ini, Jika kau kagum kepada kepandaian si janggut biru bolehlah kau tinggal dan belajar padanya disini, Ujar Yewi. Tapi Hing Kiok menggeleng dan tidak menjawab setelah berjalan setian lamanya barulah Hing Kiok berkata, Toh aku, jika aku diharuskan berpisah dengan kau, Tidak ada urusan apapun di dunia ini yang menarik bagiku, Yewi melengak diam-diam ia merasa serba susah, Ia menjadi bingung bagaimana mereka harus berpisah kelap dan care bagaimana nanti harus memujuknya agar baik dengan kan ciawu. Tiba-tiba terpikir olehnya, Ah, mulai sekarang harus ku jauhi dia, Jangan sampai berlanjut seperti ulat sutra yang mengikat diri sendiri dengan membuat kepompong, Tentu akan banyak menimbulkan kepesalan, Maka sedapatnya Yewi menghindar bicara dengan Hing Kiok dengan membungkam terus menuju ke sebelah barat. Rupanya tempat kediamanit Teng Sini sudah diketahui Yewi dari keterangan Lin Sihek aliasi Jinggut Biru. Tidak lama kemudian, Sampailah mereka di depan sebuah biara yang dibangun dengan batu kuning merah cukup megah dan angker, Pada sebuah papan gapura tertulis empat huruf emas besar siang hui sini. Di depan biara ada beberapa pohon cemara tua, Tanah lapang bersalju di depan tersapu dengan lesik segera Yewi berseru, Wampu Yewi mohon bertemu dengan Sini. Sampai beberapa kali ia beneru dan tidak ada jawaban orang selagi dia hendak mengetuk pintu tiba-tiba dari dalam berkumandang suara orang perempuan yang halus, Kedelapan jurus pedang itu sudah lengkap kau pelajari belum Yewi tahu itulah suara Iteng Sini, Maka dengan sejujurnya ia menjawab, Atas pesan Sini itu, Wampu tidak dapat melaksanakannya seluruhnya, Antara kedelapan jurus hanya enam jurus saja yang berhasil ku pelajari, Sebab titik. Baru saja dia hendak menjelaskan tentang meninggalkan kedua kakek tuli dan bisu sehingga dua jurus diantaranya tidak mungkin dapat dipelajari dengan lengkap mendadak suara perempuan itu memotong ucapannya, Untuk apa datang ke sini kalau tidak lengkap belajar? Ku beri waktu seminuman teh untuk meninggalkan tempat ini, Dengan sendirinya Yewi tidak mau pergi, Segera ia menuturkan seluk-beluk pengalamannya dan apa yang terjadi atas para kakek cacat itu. Dia bercerita dengan teratur dan penuh hormat. Diam-diam hingkiok merasa penjelasan Yewi itu cukup memelas, Ia yakin dengan keterangan itu tentu Iteng Sini dapat memaklumi kesulitan anak muda itu yang tidak dapat belajar lengkap. Kedelapan jurus Haiyan Kiam Hoat selesai Yewi menutur, batas waktu yang diberikan pun habis. Mendadak pintu biara terbuka dan melangkah keluar delapan nikoh yang terus berdiri di sekeliling situ, Menyusul muncul seorang nikoh setengah tua, di depan dadanya tergantung kalung tasbih, Wajahnya kelihatan sudah sangat tua namun garis-garis kecantikannya di masa muda masih jelas kelihatan. Nikoh tua ini memandang sekejap hingkiok yang berdiri di samping Yewi, Lalu menegur dengan wajah masam, Yewi, kenapa kau belum pergi apakah lor Ciam Pua inilah Iteng Sini? Jawab Yewi sambil memberi hormat. Tambah masam air muka nikoh tua itu, dengan koreng ia berkata, Siapa lor Ciam Pua? Kalau Ciam Pua ya Ciam Pua, kenapa ditambah lor, tua, segala? Apakah sengaja kau bikin marah padaku Yewi tidak menduga? Hanya satu kata saja bisa menimbulkan rasa gusar sini, Padahal tambahan sebutan itu hanya sebagai tanda hormat saja, Ia tidak tahu bahwa Iteng Sini paling takut orang menyebut kata lo atau tua di depannya. Maka cepat Yewi berganti haluan, Ucapnya, Ciam Pua Wampua ingin bertemu dengan Yaji, Keadaannya baik-baik bukan peduli apa dengan kau keadaannya baik atau tidak jengek sini. Kau berani membangkang pada apa yang telah kukatakan pesan Ciam Pua melalui Jit Sengmi masih kuingat dengan baik, Wampua hanya ingin bertemu sejenak saja dengan Yaji dan tidak ada permohonan lain, Iteng mendengus pula, katanya, Lantaran mengingat kau telah menyembuhkan cacat kaki Yaji dengan Tian Leong Cu, Maka ku beri batas waktu untuk pergi. Tapi kau berani tetap tinggal di sini, Tak dapat lagi ku beri ampun, Lekas kau buntungi sebelah kaki sendiri, Jangan sampai memaksa aku turun tangan sendiri, Hing Kiok tidak tahu kelihayan si Nikoh Tua, Mendadak ia menyelah, Hi, Nikoh Tua ini kenapa tidak pakai aturan sejak tadi dia sudah mendongkol Karena diiatnya Iteng mempersulit pertemuan Yeui dengan Kogokya, Ia pikir anak muda itu datang ke sini dari jauh tanpa kenal lelah, Seharusnya Nikoh itu menaruh simpati dan ikut terharu padanya, Tapi sekarang bukannya memberi kesempatan bertemu bagi Yeui, Sebaliknya malah menyuruh anak muda itu membuntungi kaki sendiri, Saking tidak tahan seberat tercetus ucapannya tadi tanpa pikir siapakah tokoh-tokoh Ang Bao Jin Atau si Jubah Merah dan si Janggut Biru yang kosan ini dapatkah Yeui bertemu dengan Kogokya Dan tokoh macam apa pula Iteng sini sama dengan bacalah jilid selanjutnya sama dengan sama dengan, Sebaliknya Iteng mengirahing Kogok sengaja menyebutnya Nikoh Tua, Seketika ia menjadi gusar, Kalung tasbih itu langsung menyambar ke dadahin Kogok. Yeui terkejut, Ia tahu tenaga sambitan Iteng itu tidak boleh diremahkan, Apabila terkena, Dadahin Kogok pasti akan berlubauk. Cepat ia melolos pedang untuk menangkis. Terang, Kalung tasbih itu terjerat ke batang pedang Yeui, Jurus yang digunakannya ini adalah Butekiam, Kalau tidak sukarlah baginya untuk menahan sambaran kalung tasbihilu. Bagus jengek diteng. Kau berani menangkis tasbihku dengan hayan Kiam Hoat dan merintangi aku membunuh budak itu, Agaknya kau sendiri yang hendak membunuh dia. Boleh juga, nah, lekas kerjakan tapi Yeui lantas masukkan pedang kayunya ke dalam sarungnya lalu berseru, Tanpa sebab tiada alasan, Mengapa Kiam Pua hendak membunuhnya Iteng menjadi murka, Dan peratnya, Kau hendak memberi petuah pada kuah, Tidak berani jawab Yeui dengan hormat. Iteng menjengek, Memangnya kau berani mendadak ia berjongkok dan meraup segenggam lidi cemara terus dihamburkan ke arah Hing Kiok. Tertampak berpuluh lidi cemara itu menyambar kebagian mematikan di lubuh Hing Kiok dengan angin tajam. Melihat lidi cemara sekecil itu sedemikian lihai cukup terkena satu batang lidi itu saja jiwa bisa melayang, Hing Kiok menjerit ketakutan. Tapi Yeui sudah siap sedia di samping, Tanpa pikirlah lolos pedang dan menghadang di depan si Nona, Serem tak hujan lidi cemara itu tertahan oleh tabir pedang yang dipasangnya dan jatuh bertebaran. Dua kali serangannya ditangkis, Tidak kepalang gusar Iteng, Bentaknya, Yeui, Tampaknya kau sudah bosan hidup? Yeui tidak gentar sedikit pun jawabnya, Sekalipun dia bersikap kurang hormat terhadap kiam pua dosanya juga tidak perlu dihukum mati, Hektometer, Jika kau ingin bertemu dengan Yaji dan berhubungan baik lagi, Kau harus membunuh dia bagiku, Jengat Iteng. Tapi Yeui menggeleng, Katanya, Membunuh dia dan baru dapat bertemu dengan Yaji, Andaikan Yaji tahu juga pasti tidak setuju, Jika kau tidak mau membunuhnya, Biarlah aku yang membunuhnya, Kata Iteng. Bila kau berani merintangi lagi, Nanti ku bunuh kau sekalian, Kat Kehlang, Orang yang sudah keluar rumah, Artinya orang sudah memeluk agama, Kenapa bicara tentang bunuh melulu Ujar Yeui dengan menyesal? Merasa ucapan anak muda itu kembali bernada memberi petuah padanya, Iteng tambah murka teriaknya dengan suara melengking, Selama berpuluh tahun tidak ada orang yang berani melawan kehendaku, Sekarang ternyata ada bocah ingusan yang berulang-ulang menentang pendirianku. Tampaknya terpaksa aku harus melanggar pantangan membunuh, Dia melangkah maju sambil mencabut Hudik Tun, Kebut, Dari punggungnya, Kontan kebutnya menyabat kepala Hingkiok. Demi menyelamatkan Nona itu, Cepat Yeui menangkis pedangnya. Baik, asalkan dapat kau kalahkan kebutku ini, Bukan saja jiwa budak ini akan kuampuni, Bahkan ya ji boleh kau temui sesukamu, Serulit Teng seketika timbul semangat jantan Yeui dengan lantang ia menjawab, Jadi segera ia mainkan hahoyan Kiam Hoat, Jurus pertama yang dilancarkan adalah Bute Kiam. Tapi Ye Teng tidak gentar sedikitpun terhadap jurus Bute Kiam, Kebutnya berputar melingkar baru setengah jalan tusukan Yeui, Tau-tau daya serangannya sudah terpatahkan berturut-turut Yeui mengeluarkan jurus Tai Gu Kiam, Hang Sui Kiam, Tai Lilong Kiam dan Siang Sim Kiam, Tapi setiap kali hanya mencapai setengah jalan saja segera dipatahkan oleh kebasan kebut Ye Teng. Yang sama sekali Yeui tidak menyangka Hayan Kiam Hoat begini konyol, Ia mengira ilmu silat Iteng sudah mencapai tingkatan maha sempurna dan jauh di atas si jubah merah dan si janggut biru. Bahkan Jip Kensuh sama sekali tidak ada artinya lagi jika dibandingkan nikoh ini. Yeui tidak menyadari bahwa Hayan Kiam Hoat yang dikuasainya hanya enam jurus saja, Jadi kepalang canggung, kalau kedelapan jurus Hayan Kiam Hoat dapat dipahami seluruhnya, Bukan saja takkan dikalahkan Iteng, sebaliknya malah dapat mengalahkannya. Mengenai sebab apa Iteng dapat mematahkan jurus serangan Yeui itu dengan mudah, Hal ini memang ada alasannya. Rupanya sejak Iteng berhasil memperoleh kitab pusaka Hayan Petsu dari Ohitcu, Dari ilmu permainan golok itu telah diubahnya menjadi ilmu permainan pedang. Tapi meski sudah dilatihnya hingga belasan tahun dan merasa sudah dapat dikuasainya dengan baik, Ketika dia bertanding dengan jago kelas satu, Hasilnya ternyata sangat mengecewakan semula ia mengira latihan sendiri yang belum sempurna, Maka dia berlatih lebih tekun lagi. Di sini barulah dirasakan, Bila mana latihan sudah mencapai titik tertinggi, Segera darah bergoyak dalam tubuh sendiri, Luekang lantas menyurut malah. Teringatlah olehnya keterangan Ohitcu dahulu bahwa tidak ada gunanya ilmu golok yang diajarkan padanya itu, Sebaliknya malah akan membuat celaka padanya. Keterangan ini baru sekarang dipercayanya. Kemudian setelah direnungkan lagi barulah diketahui bahwa hayan kiam hoat itu hanya dapat dilatih oleh orang lelaki, Meski perempuan juga boleh melatihnya, Tapi bila mencapai titik yang paling mendalam, Segera akan timbul pergolakan darah panas dalam tubuh sendiri dan akan merusak kesehatan. Setelah tahu sebab-musabak ini, Titeng tidak berani berlatih lagi, Tapi untuk menghadapi orang yang mahir hayan kiam hoat kelak, Dengan tekun ia mempelajari setiap gerak jurus pedang itu, Lalu satu persatu diciptakan jurus lawannya selama belasan tahun ia memeras otak Dan akhirnya ia merasa yakin usahanya telah berhasil, Ia pikir selanjutnya tidak perlu takut lagi kepada orang yang mahir hayan kiam hoat. Dan benar juga, setelah diuji sekarang, Kelima jurus serangan Yeui ternyata dapat dipatahkan seluruhnya. Tentu saja Iteng bergirang, katanya, masih ada jurus pertahanan. Yeui, coba dapatkah kau bertahan habis berkata kebutnya terus bekerja terlebih gencar, Ia serang bagian maut di tubuh Yeui, Segera Yeui memainkan jurus putbah kiam, Tapi baru saja tabir sinar pedang terpasang tiga lapis, Tau-tau kebut lawan telah menerobos masuk dan mengancam dadanya. Keruan Yeui terkejut, cepat ia buang pedang dan melangkah ke samping. Langkah yang digunakan adalah Huliong Soh ajaran Ang Bawokong. Pandangan Iteng terasa kabur dan kehilangan jejak Yeui, Kebutnya hanya berhasil menggulung pedang kayu anak muda itu. Waktu berpaling, Dilihatnya Yeui sudah berdiri dengan tenang di belakangnya. Rengeknya, bagus, kiranya kau masih ada kepandaian simpanan. Dan segera ia pun melangkah maju, Ia keluarkan langkah ajaib lengpo-wipoh. Berbareng dengan langkahnya itu kebut terus melilip ke leher Yeui. Tapi Yeui menunduk ke bawah sambil menggunakan langkah naga terbang. Waktu tubuh mengapung ke atas, Kedua telapak tangan bertepuk, Plak ia mainkan satu jurus hoa sinci yang ajaran si janggut biru. Ketika kebut Iteng mengenai tempat kosong, Segera dirasakannya angin berkesur di atas kepalanya, Ia menungak dan melihat bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya sedang memburu ke arahnya. Ia tidak sempat menyingkir, Terpaksa kebutnya berputar untuk menangkis. Tapi lantaran kebut ini digunakan secara tergesa-gesa Sehingga tidak banyak membawa daya serangan yang kuat, Sukar baginya untuk menahan pukulan Yeui, Agar bisa menyelamatkan diri terpaksa harus melepaskan kebutnya. Dalam sekejap itu dia sempat menerobos keluar dari jarak serangan pukulan Yeui. Dilihatnya kebut yang terlepas itu mencelat ke sana dan hampir jatuh ke tanah, Segera Iteng menggunakan ginkangnya yang tinggi untuk melayang ke sana kebut itu disambar kembali. Meski kebut dapat dirampas kembali, Tapi apapun juga dia sudah kehilangan senjatanya, Tadi Yeui juga kehilangan pedangnya dan kontan membalas, Betapapun Iteng merasa malu, Dengan gusar kebutnya berputar, Kembali ia menyerang lagi dengan lebih ganas. Melihat orang bersenjata, Yeui tidak lagi memungut pedang kayunya, Ia tahu lebih baik menghadapi lawan dengan bertangan kosong daripada memakai pedang kayu. Sekarang ia tidak berani gegabah lagi, Ia pikir pertarungan ini tidak boleh kalah, Segera ia melancarkan serangan maut. Kebut Iteng itu entah sudah mengalahkan berapa banyak tokoh bulim, Tapi hari ini sama sekali tidak berhasil. Kiranya Yeui telah menggunakan Ihui lilongpoh yang teramat ajaib, Setiap serangan Iteng selalu dihindarkannya dengan cepat dan mudah, Sebaliknya Hoa Sin Chiang yang dilontarkan Yeui ju seru sukar dilakan oleh Iteng, Meski dia sudah mengeluarkan lengpoh-wipoh tetap tidak ada gunanya. Matelumlah, lengpoh-wipoh dan hahui longpoh sama-sama langkah ajaib, Ciptaan Ang Baw Kong sedangkan hahui lilongpepoh khusus diciptakan untuk mengatasi lengpoh-wipoh. Hanya sayang latihan Yeui belum sempurna benar, Kalau tidak Iteng pasti akan terkena oleh pukulan Hoa Sin Chiang. Begitulah pertarungan berlangsung hingga hampir ratusan jurus, Dan Iteng selalu di pihak yang terserang, Dia terus terdesak hingga selalu melompat mundur setelah lewat ratusan jurus, Iteng menjadi kalap, bentaknya bengis, Kau terlalu menghina padaku, Anak keparat segera kebutnya menyabet dari samping. Tapi mendadak Yeui mengapung ke atas jika kubunuh kau sekarang, Jangankah salahkan diriku teriak Iteng pula mendadak ia pun melompat ke atas dan kebutnya menyabet ke belakang. Tentu saja Yeui sangat heran, Lawan berada di depan, Mengapa kebut orang menyabet ke belakang? Tanpa menyelami apa maksud tujuan Iteng, Segera ia melancarkan suacu pukulan Hoa Sin Chiang. Yang dikehendaki Yeui adalah cepat mengalahkan musuh sehingga tidak terpikir kemungkinan lain, Mendadak dirasakan punggung sendiri dingin seperti tertusuk pedang, Seketika tenaga murni gembos dan terbanting jatuh ke bawah. Iteng terus melangkah maju, Sebelah tangannya terangkat dan menghantam kepala Yeui. Yang dirasakan Yeui sekarang adalah punggung sangat kesakitan, Mana dia sempat menangkis lagi, Tampaknya pukulan orang sudah berada di atas kepalanya terpaksa ia pejamkan masa dan pasrah nasib. Syukur pada detik berbabaya itu mendadak terdengar seorang bersuara dengan welas asih, Agio kenapa kau bunuh orang lagi sampai sekian lama Yeui tidak merasakan pukulan Iteng. Waktu ia membuka mata, Dilihatnya Iteng telah mundur dan berdiri di sebelah sana, Di sebelah lain berdiri seorang tua tinggi dan berwajah simpati orang tua ini dikatakan tua, Tapi kelihatannya juga tidak terlalu tua, Yang pasti usianya tentu sudah sangat lanjut, Jadi serupa malaikat dewata, Jelas kelihatan berusia lanjut. Tapi tidak kelihatan di mana tanda-tanda ketuaannya. Yeui tahu orang tua inilah yang telah menyelamatkan dirinya Dan memaksa Iteng menarik pukulannya serta mundur ke samping. Cepat ia melompat bangun, Maksudnya hendak mengucapkan terima kasih. Tak terduga, Mendadak punggung kesakitan luar biasa, Berdirinya tak bisa tegak lagi kembali ia jatuh terkulai. Baru sekarang Hintiok menjerit khawatir, Rupanya semua kejadian tadi berlangsung terlalu cepat, Ketika Yeui dirobohkan Iteng, Saking takutnya ia tidak sanggup bersuara setelah menenangkan diri dan menjerit, Hintiok terus memburu maju untuk membangunkan Yeui, Dari punggung anak muda itu ditariknya semacam benda, Waktu Yeui menoleh, Kiranya benda itu adalah kebut Teteng. Agaknya sabatan kebut Teteng menuju ke belakang tadi adalah jurus serangan istimewa yang sukar diduga oleh siapapun, Kebut itu seperti menyeret, Yang benar terus disambitkan, Punggung Yeui jadi seperti tertusuk oleh pedang yang tajam, Untung ia berlatih Tian Ixin Keng sehingga lukanya tidak terlalu bahaya setelah kembali. Kebut itu ditarik, Darah segar lantas mengucur keluar. Cepat tahan nafas dan tutup lukanya, Desisi orang tua sambil mendekat. Matelumlah, Hiatsu di bagian punggung sangat banyak dan termasuk salah satu bagian yang mematikan di tubuh manusia. Meski luka Yeui tidak mengenai bagian yang mematikan, Tapi lukanya juga tidak ringan, Kalau tidak ditolong pada saat yang tepat, Akhirnya juga fatal. Begitulah Yeui lantas menurut, Ia tahan nafas dan tidak bergerak, Hanya sekejap saja muka Yeui sudah pucat karena darah yang mengalir keluar terlalu banyak. Hing Kiok hanya mencucurkan air matu dan tak bisa bersuara saking khawatirnya. Cepat orang tua tadi menutup beberapa Hiatsu penting di punggung Yeui, Lain ia mengeluarkan obat dan dibubuhkan pada lukanya. Obat luka itu sangat manjur, Hanya sebentar saja darah sudah berhenti dan bagian luka lantas membeku menjadi warna kuning. Jangan khawatir Nona Cilik, Dia tidak berhalangan lagi, Kata si orang tua cuma dia perlu istirahat dan tidak boleh bergerak, Sebulan lagi dia akan sembuh, Sejak tadi Iteng hanya memandang saja di samping dengan tenang, Baru sekarang ia menegur, Hoat Sujin, Orang mati hidup lagi-lagi kau recoki diriku, Yeui merasa heran, Pikirnya, Aneh, Mengapa Iteng menyebut tuan penolong dengan nama aneh ini? Dia mengira Iteng sengaja memaki penolongnya itu dan tentu penolong itu takkan tinggal diam. Tak terduga, Orang tua itu lantas berkata dengan tertawa, Adiok, Kau sudah berjanji takkan membunuh orang lagi, Asalkan kau tepat dijanji, Tentu aku tidak akan ikut campur urusanmu, Iteng kelihatan tak berdaya, Agaknya dia memang pernah berjanji kepada si orang tua. Katanya kemudian, Takkan kubunuh mereka, Hoat Sujin, Bolehlah kau pergi saja, Hoat Sujin mengheleng, Katanya, Kalau aku sudah ikut campur urusan ini, Maka harusku selesaikan secara tuntas dan tidak boleh tinggal pergi begitu saja, Apapula yang hada kau kerjakan, Tanya Iteng dengan gusar. Adiok, Kata Hoat Sujin dengan tertawa, Jangan kau marah, Sejak tadi ku saksikan kejadian ini di atas pohon cemara, Waktu kau lukai di adengan kebutmu, Belum lagi timbul maksudku untuk ikut campur, Tapi setelah orang kau lukai dan hendak kau bunuh pula, Mau tak mau aku harus ikut campur, Masakah aku marah padamu? Jawab Iteng, Sikapnya ramah kembali, Sesungguhnya apa kehendakmu? Lekas katakan sekali ini tetap ku turut pada keinginanmu, Pertama, kau harus mengaku kalah kepada anak muda ini, Kata Hoat Sjin. Ya, aku pakai kebut dan dia bertangan kosong, Sampai lebih seratus jurus tetap tak dapat ku kalahkan dia, Pertarungan ini memang harus dianggap dimenangkan oleh dia, Tidak menjadi soal bagiku untuk mengaku kalah, Dan kedua, tidak ada kedua, Selah Iteng, kita sudah sepakat, Setiap kali kau hanya boleh ikut campur satu urusan, Betapapun janji harus dipatuhi, Aku kan tidak ikut campur urusan kedua ujar Hoat Sjin, Yang kedua ini hanya mengenai ucapanmu sendiri, Kau pun harus patuh pada ucapanmu sendiri, Kalau kau sudah mengaku kalah, Seharusnya kau beri kesempatan kepada anak muda ini Untuk bertemu dengan muridmu, Iteng menghela nafas, Katanya, Ya, ya, Anggaplah kau memang lihai, Setiap kali berhadapan dengan kau, Selalu tidak dapat berbuat apa-apa bicara pun Tidak dapat melebih kau, Nah, yeui, Tidak perlu pura-pura mati lagi, Lekas bangun dan ikut padaku untuk menemui yaji, Iteng terus membalik tubuh, Tapi tidak masuk ke biara, Melainkan menuju ke sisi kanan sana, Yeui merangkak bangun, Dengan hati-hati Hinkiok memapahnya dan ikut dari belakang, Hoat Sjin juga ikut ke sana setiba di depan sebuah puncak salju, Tertampaklah sebuah pintu besi, Iteng mengambil kunci untuk membuka gembok, Tapi baru saja tangannya menyentuh pintu besi, Mendadak pintu besi roboh sendiri, Kiranya pintu besi ini sudah perusak dan hanya dirapatkan begitu saja, Keruan Iteng terkejut, Jeritnya, Yaji, Yaji dengan gusar yeui berterjat, Jadi kau kau kurung Yaji di sini, Iteng menoleh, Jawabnya dengan beringas, Muridku sendiri kenapa tidak boleh ku kurung dia, Dia tidak tunduk kepada pesanku dan bergaul dengan murid Jipek, Liyong, maka dia pantas dikurung di sini, Aku adalah murid guruku, Aku tidak pernah berbuat jahat, Kenapa Yaji tidak boleh bergaul dengan ku teriak yeui pula, Iteng menjadi besar, Sekaliku katakan tidak boleh ya tetap tidak boleh sambil berteriak ya terus masuk ke dalam gua, Terlihat gua ini sudah kosong melompong mana ada bayangan kogok ya segala, Iteng memaki dengan suara tertahan budak kurang ajar, Berani kau kabur di luar tauku, Mendadak Hinkiok melihat sesuatu, Serunya, Di situ ada secari kertas cepat, Iteng memungut kertas itu, Dengan gusar ia membaca isi surat itu, Maaf, Suhu, Murid telah pergi ke ujung langit atau mana saja tidak ada tempat tujuan, Mohon Suhu jangan mencari diriku lagi, Apabila yeui datang, Katakan saja kalau jodoh tentu kami akan berjumpa pula, Sampai di sini yeteng membaca, Beluks, Mendadak obohlah sesosok tubuh, To'ako, To'ako Hinkiok menjerit, Kiranya yeui tak ia roboh pingsan, Luka pada punggungnya pecah lagi dan darah mengucur dengan derasnya titik jelas keadaan yeui cukup gawat, Hinkiok tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, Ia hanya menangis belaka, Hoat Sujin menghela nafas, Katanya, Jangan menangis, Nona, Lebih penting tolong dia dulu, Ia berjongkok dan cepat menutup pula beberapa tempat hiat su di tubuh yeui untuk menghentikan darahnya lain diperiksanya denyut nadi anak muda itu, Bagaimana? Apakah keadaan To'ako cukup gawat? Katanya Hinkiok sambil menangis, Hoat Sujin menggeleng, Tapi air mukanya jelas kelihatan prihatin saking cemasnya Hinkiok terus berseru, Ciam Pual, Lekaslah engkau menolong dia apa yang kau khawatirkan budak cilik? Dia takkan mampus jenge iteng, Hinkiok berpaling, Ucapnya dengan gusar, Jika terjadi apa-apa atas diri To'ako, Kaulah yang membuat celaka dia, Memang aku yang mencelakai dia, Kau mau apa? Jawab iteng. Dengan gegetan Hinkiok berkata, Meski sekarang aku bukan tandingan mukla, Aku harus membalas dendam ini, Air mukanya iteng berubah kebutnya terus menyabet kepala Hinkiok. Akan tetapi Hoat Sujin tidak tinggal diam dia tidak terpaling juga tidak bergeser, Hanya sebelah tangannya terus menyampuk sehingga kebut iteng terpukul ke samping. Agiok kau berani membunuh orang di depanku tenggur Hoat Sujin, Dengan kurang senang. Dengan menahan rasa gusarnya iteng berkata kepada Hoat Sujin, Baik, urusan di sini terserah padamu, Bila bocah itu siuman, Hendaklah kau katakan padanya, Jika dia berani lagi mencari Haji dan kepergok olahku, Bukan mustahil akan kubunuh mereka kedua-duanya, Habis berkata Riteng terus melangkah pergi. Hoat Sujin menghela nafas, Di pondongnya Yeui, Katanya, Nona Cilik, Ikutlah padaku, Dengan langkah cepat ia terus berlari ke sebelah kiri biara. Kira-kira sepuluh li jauhnya, Tertampak sebuah puncak menghadang di depan. Puncak ini tertutup oleh selju sehingga cuma kelihatan lapisan selju melulu. Disitulah tempat tinggalku, Kata Hoat Sujin sambil menunjuk sepotong batu karang. Batu karang itu tidak tertutup oleh selju, Jelas karena sering dibersihkan, Bentuk batu karang itu serupa bongpai, Yaitu batu nisan, Disitu tertulis, Kuburan Hoat Sujin, Kelima huruf itu bukan ukiran atau pahatan tapi lebih mirip ditulis dengan pit yang mendekuk ke dalam batu, Setiap hurufnya kelihatan indah dan kuat, Biarpun diukir oleh ahli pahat nomor satu juga sukar terukir huruf sebagus ini. Tapi kalau dibilang huruf itu ditulis dengan mopit, Jelas hal ini pun tidak mungkin. Jangan-jangan ditulis dengan jari tangan demikian pikir hingkiok. Batu nisan besar itu terbuat dari batu pilihan yang sangat keras dan menegak di depan puncak itu, Hingkiok hanya melihat nisan dan tidak nampak kuburannya, Diam-diam ia merasa heran, Pikirnya, Di dunia ini memang banyak orang kosen dan tokoh aneh yang sering bertempat di dalam kuburan, Tapi di sini tidak kelihatan ada kuburan di manakah dia bertempat tinggal Hoat Sujin terus mendekati batu nisan itu, Setiba di depan meja batu yang biasanya digunakan untuk sesaji, Kakinya menginjak meja batu itu segera batu itu ambles ke bawah dengan pelahan, Berbareng itu puncak gunung di belakang nisan itu lantas mereka sebuah celah yang cukup dimasuki satu orang Segera Hoat Sujin mendahului masuk ke sana, Hingkiok ragu sejenak akhirnya ia masuk juga ke situ setiba di dalam puncak gunung, Hoat Sujin meraba dinding dan celah dua tadi lantas rapat kembali, Meja batu di depan nisan juga lantas bumbul ke atas, Tapi di mana letak pesawat rahasia itu tidak terlihat oleh Hingkiok diam-diam ia memuji kehebatan alat rahasia ini, Di dalam puncak gunung itu ada sebuah lorong panjang, Seyugianya apabila dinding gua sudah rapat, Keadaan di dalam seharusnya gelap gulita, Tapi sekarang lorong ini masih terdapat cahaya yang agak lemah, Entah menembus melalui mana cahaya ini, Makin ke dalam cahaya itu pun makin terang, Tibalah mereka di sebuah ruangan batu seluas beberapa tombak persegi, Cahaya di dalam ruangan terang-benderang, Di tengah ruangan terdapat dua peti mati terbuat dari batu kemala putih, Hoat Sujin membuka peti mati sebelah kiri Hingkiok merasa takut ketika melihat orang membuka peti mati, Ia membayangkan di dalam peti mati tentu ada tengkorak orang mati, Ia pun heran, Orang mati yang sudah dikuburkan, Kenapa masih diganggu lagi dengan membongkar petinya? Mendadak dilihatnya Hoat Sujin membaringkan Yeui di dalam peti mati, Keruan Hingkiok terkejut, Cepat ia memburu maju dan menarik tangan orang sambil berteriak, Toa kau belum mati, Kenapa coba kau pandang yang jelas? Kata Hoat Sujin dengan tertawa, Rupanya Hingkiok tidak berani melihat mayat, Meski sudah dekat dia tidak berani memandang ke dalam peti mati, Meski dia telah mengerahkan sepenuh tenaga, Tapi sedikit pun tidak sanggup menarik tangan Hoat Sujin, Diam-diam ia harus mengakui kelihayaan tenaga dalam orang itu. Lalu berkepalinglah dia, Dilihatnya peti mati kemala itu kosong melompong, Mana ada mayat yang menakutkan. Malahan di dalam peti ada bantal dan selimut, Justeru peti mati inilah merupakan sebuah tempat tidur yang empuk Setelah Hoat Sujin membaringkan Yeui di dalam peti mati, Lalu menoleh dan berkata, Sekarang tentunya tidak perlu kuatir akan kukubur Toa kamu hidup, Hidup, bukan tadi Hingkiok memang kuatir, Sebab disangkanya Hoat Sujin akan mengubur Yeui, Baru sekarang hatinya merasa tenteram, Segera ia tanya, Apakah disini biasanya kiam puat tidur Hoat Sujin mengangguk tanpa menjawab. Hingkiok pikir, Jika dia berjuluk Hoat Sujin, Sesuai juga dengan faktanya bila dia tidur di dalam peti mati. Dan entah peti mati di sebelah ini apakah juga kosong? Kalau berisi, wah! Berpikir sampai disini, Mau tak mau ia jadi merinding dan tidak berani membayangkan lagi. Hoat Sujin duduk di tepi peti mati dan sedang mengurut hiatu di sekujur badan Yeui, Kira-kira setanakan nasi, Pelahan Yeui siuman dan begitu membuka mata lantas berteriak, Tidak boleh kau bunuh Yaji cepat. Hingkiok memburu maju dan memegang tangan anak muda itu, Tanyanya, Toa ko, Siapa yang hendak membunuh Yaji baru sekarang? Yeui melihat jelas Hingkiok dan Hoat Sujin, Segera teringat olehnya apa yang telah terjadi, Segera ia meronta bangun dan ingin mengucapkan terima kasih. Tapi Hoat Sujin lantas mencegahnya agar tetap berbaring, Katanya, Kau harus istirahat beberapa hari lagi dan jangan bergerak supaya lukamu mengering dulu, Terima kasih atas pertolongan Ciam Pua, Kata Yeui. Hoat Sujin mengheleng, Ucapnya, Jangan kau berterima kasih padaku, Aku hanya titik. Sampai di sini ia pandang si Nona sekejap dan tidak melanjutkan. Yeui tampak melengak tiba-tiba ia berpaling dan berkata kepada Hingkiok, Adik Kiyok tadi aku bermimpi buruk, Mimpi buruk apa? Apakah to aku mimpi ada orang hendak membunuh Nona? Kutanya Hingkiok cepat. Ku mimpi bertemu dengan Yaji, Ah, Baik sekali seru Hingkiok dengan tertawa. Tapi gurunya lantas muncul dan menangkapnya serta hendak, Hendak membunuhnya, Hingkiok lantas teringat kepada Ucapawiteng kepada Hoat Sujin sebelum tinggal pergi tadi, Kata-katanya ternyata cocok dengan mimpi sang to aku, Seketika ia merinding dan membatin, Jangan-jangan kalau to aku tetap berusaha menemui Nona ko, Mungkin sekali si Nikoh tua bangka hiteng benar dua akan membunuh mereka berdua dalam pada itu cuaca sudah mulai gelap, Cahaya terang yang menembus masuk dari atas itu pelahan mulai lenyap. Hoat Sujin menyalakan empat pelita minyak untuk penerangan di dalam ruangan itu ternyata cukup tersedih, Biar langsung kering dan air minum, Orang tua itu membagikan makanan dan air seperlunya kepada Yeui dan Hingkiok. Meski luka Yeui cukup parah, Tapi nasumakannya sangat kuat, Hingkiok terus menyuapi sehingga kenyang. Waktu Nona itu memberi minum kepada Yeui, Ia tanya, To aku mengapa mendadak kau jatuh pingsan Yeui menjawab, Aku pun tidak tahu apa sebabnya, Ketika mendengar eteng membaca surat yang ditinggalkan Yaji itu benaku terasa sakit sehingga terbanting ke tanah, Lalu tidak ingat apa-apa lagi, Hingkiok menghela nafas, Tanyanya, Apakah To aku jatuh pingsan karena cemas oleh lenyapnya Nona Koyeui hanya bersuara samar-samar dan tidak menjawab. Betapapun hati Hingkiok merasa kecut setelah mengetahui anak muda itu jatuh pingsan demi memikirkan kobok ya, Pikirnya, Bila pada suatu hari aku mengalami petaka, Apakah To aku juga akan berduka bagiku seperti ini sepanjang hari Hingkiok berkulatir dan cemas bagi keadaan Yeui, Tentu saja dia sangat lelah lahir dan batin kini timbul rasa kantuknya. Melihat itu, Hoat Sujin mengebaskan lengan Bajunfa untuk mengusap Hiat Cu tidur anak darah itu dan membuatnya terpulas. Yeui tidur di dalam peti mati sehingga tidak dapat, melihat keadaan di luarnya, Tapi dari suaranya ia tahu Hiat Cu tidur Hingkiok tertutup, Ia lantas tanya, Apakah ia sudah tidur ya? Sudah tidur, Hoat Sujin mengangguk. Chiampo juga tahu aku terkena racun jauh tanya Yeui. Ya, setelah ku periksa denyut nadimu yang tak teratur, Mula-mula aku tidak tahu apa sebabnya, Kututuk Jentiong Hiat di atas bibirmu, Tetap sukar menyadarkan kau. Maka aku tahu tentu pingsanmu bukan disebabkan oleh rasa cemas mendadak, Tapi pasti akibat penyakit lain yang kumat mendadak dalam tubuhmu ilmu pertabibanku tidak tinggi, Aku tidak mampu mengobati penyakit aneh dalam badanmu, Sebab itulah ku katakan jangan kau berterima kasih padaku, Sebab aku memang tidak sanggup menolong kau, Menurut perkiraan Chiampoal, Masih berapa lama kau wampu sanggup bertahan hidup tanya Yeui. Coba kau ceritakan dulu seluk-beluk mengenai penyakit keracunan yang kau hidup ini kata Hoat Sujin. Maka berceritalah Yeui, Dimulai dari perkenalannya dengan koboknya, Dan kera bagaimana bok dia terluka, Lalu dibawanya ke sionggol tai untuk minta pengobatan kepada suputku dan seterusnya. Bercerita sampai jatuh pingsan mendadak tadi, Dengan menghelana pasia berucap, Sejak wampu minum pil racun pemberian suputku, Sampai sekarang baru setahun setengah, Menurut suputku, Racun baru akan bekerja setelah dua tahun, Entah sebab apa sekarang sudah bekerja setengah tahun lebih cepat, Urusan racun sama sekali tidak kupahami, Kata Hoat Sujin, Tapi menurut pikiranku, Jika kau dan nona kau saling menyintai dan senantiasa merindukannya karena terlalu banyak pikiran, Bisa jadi akan mengakibatkan racun yang mengeram dalam tubuhmu itu bekerja terlebih cepat, Yeui mengangguk, Katanya, Dan kalau racun sudah mulai bekerja, Jelas jiwaku takkan panjang lagi budi pertolongan ciampu terpaksa baru dapat ku balas pada titisan yang akan datang, Ya ji sudah tahu racun yang mengeram dalam tubuhku, Bila lewat dua tahun tidak berjumpa, Tentu dia tahu aku sudah meninggal, Hanya saja, Dia berpaling ke arah Hinkiyok, Tapi nona itu tidur di sisi peti mati sehingga tidak kelihatan, Lalu ia menyambung, Adik angkaku ini harus dikasihani kisah hidupnya, Maka diharap Ciampuyei Sudi menjaganya sekadarnya, Terima kasih telah menonton!